Intro Salam sejahtera, nama saya Lena Madari Numbermetric BS18110365 Untuk video yang ketiga ini, saya akan menerangkan mengenai tajuk yang berbunyi Huraikan ciri-ciri perbezaan antara pelancong dan pelawat harian Yang pertama, saya akan menerangkan mengenai pelancong Pelancong ini dibahagikan kepada tiga Yang pertama adalah Domestic Tourism Yang kedua adalah Inbound Tourism Yang ketiga adalah Outbound Tourism Pelancong Pelancong merupakan individu atau kumpulan yang melawat ke sesuatu kawasan atau negara lain Dengan tujuan untuk bercuti, pendidikan, kesihatan, perubatan atau pekerjaan Dengan melebihi lawatan 24 jam Seterusnya adalah Pelawat Harian Pelawat Harian ini merupakan individu atau kumpulan yang melawat ke sesuatu kawasan Dengan tujuan rekreasi dengan tidak melebihi masa lawatan 24 jam Pelawat Harian juga tidak akan menetap atau bermalam di kawasan yang mereka kunjungi Ini adalah contoh-contoh kawasan yang sesuai dilawat bagi mereka yang disebut Pelawat Harian Secara ringkasnya, perbezaan ciri antara pelancong dan Pelawat Harian boleh dilihat daripada tiga ciri ini Yang pertama adalah Tempo Masa Di mana pelancong akan melawat ke sesuatu kawasan itu dengan melebihi 24 jam Manakala Pelawat Harian hanya akan melawat ke sesuatu kawasan itu dengan tidak melebihi 24 jam Yang kedua adalah Tujuan Pelancongan Di mana pelawat Harian akan melawat satu kawasan itu dengan tujuan untuk mengisi masa lapang Manakala Pelancong akan melawat ke sesuatu kawasan atau negara dengan tujuan untuk bercuti, hal keluarga, pendidikan, perubatan, atau perniagaan Yang ketiga adalah Pengangkutan dan Persediaan Semasa Perjalanan Di mana pelancong akan merancang dengan lebih awal perjalanan mereka dengan mengambil kira mengenai pengangkutan dan penginapan Manakala Pelawat Harian boleh sahaja merancang perjalanan pada hari tersebut tanpa memikirkan masalah penginapan ataupun pengangkutan Terima kasih telah menonton!